Menjadi agenda tahunan tiap 17 Agustus, sejumlah warga lapas tembilahan mendapatkan remisi hari kemerdekaan RI. Hadir bersama unsur Forkopimda, Bupati Inhil H.M. Wardan menyerahkan secara simbolis remisi umum dan EKTP kepada warga binaan lapas kelas 2A tembilahan. Dikatakan kalapas kelas 2A tembilahan Julianto Budi Prasetyono. Tahun 2022 ini, lapas kelas 2A tembilahan memberikan remisi kepada 498 warga binaan peroleh remisi beragam, ada yang 1-6 bulan pengurangan masa hukuman dan ada yang 1 orang yang dinyatakan langsung bebas. Saat menyampaikan pidato Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Bupati H.M. Wardan sebutkan, di ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI, pemerintah memberi remisi kepada 168.916 orang yang terdiri dari remisi umum 1 atau pengurangan masa tahanan dan remisi umum 2 yang artinya dinyatakan langsung bebas setelah mendapat remisi. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang berkomitmen mengikuti program pembinaan dengan maksimal dan telah menunjukkan perubahan perilaku. Kepada penerima remisi, Bupati berpesan, manfaatkan momentum remisi untuk menjadi lebih baik dan menjalankan program binaan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ini tadi juga ya, perusahaan ibadah gitu ya, kalau untuk memperlebar ini sudah tidak mungkin lagi gitu, bagaimana bisa menurutnya, berdasarkan penghitungan dari pihak pembinaan pas, silahkan saja, disampaikan, kita akan sesuaikan dengan negara kita semuanya, sesuaikan dengan ketentuan dan peraturan, yang selama ini juga ada, tidak berbanyak, bagaimana mereka, kumpulan dan perempuan, bagaimana mereka melakukan pas, yang kita menurutnya sudah oper ya, oper dari 300 persen, sudah 300 persen, dan ini berkali-kali disini saja, ada beberapa daerah, dan rata-rata Indonesia, di Indonesia seperti itu, oper ya, Acara pemberian remisi di lapas kelas 2A, Jalan Profesor M. Yamin Tembilahan, diisi dengan penampilan tari oleh warga pinaan, dan penampilan atraksi dari tim tanggap darurat, pegawai lapas. Sukmano Priyama, Denia Arizal, melaporkan untuk Gemilang Televisi.